Pertama-tama saya akan bangun tidur sekitar jam 7 pagi Kemudian saya akan membersihkan debu-debu dari tempat tidur ataupun bekas rambut lainnya Kemudian saya akan menyusun bantal Bantal kedua Selimut Dan kemudian bantal guling serta merapikan posisinya Setelah itu saya akan menutup bantal utama Kita juga gak boleh lupa buat berdoa Bersyukur kepada Tuhan Meminta berkat dan juga berdoa untuk pandemi ini Agar segera membaik dan kita dapat beraktivitas kembali Seperti biasanya kita beraktivitas Setelah itu Olahraga dulu lah ya Olahraga itu kan salah satu yang terpenting Untuk dijaga saat karantina ini Udah jaga kesehatan dengan cara olahraga Jadi itu ya yang pertama tuh ya ya Pusbul Teman-teman selama-lama kita melakukan yang namanya sit-up Nah sit-up ini berguna untuk agak bagian-bagian otot dada sama perut itu makin kuat ya Oke teman-teman yang kedua itu adalah gerakan backup Backup itu kegunaannya untuk memperkuat tulang bagian belakang dan juga memperkuat otot-otot perut Nah setelah itu kita akan melakukan pull up ya Nah pull up ini melatih otot tangan Jadi akan membantu untuk nanti ketika kita akan melakukan tolak peluru Mandi adalah salah satu pola hidup yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari hari Dan itu adalah kewajiban kita untuk menjaga diri tubuh kita lebih bersih dan sehat Siapkan bahan-bahan untuk membuat stick tempe Lalu kita potong tempenya menjadi persegi panjang Setelah itu kita siapkan telur Lalu diiris-iris dengan keju sedikit biar ada gurih-gurihnya Lalu kita berurin ke telur Lalu ke tepung roti Lalu kita goreng Dan jadi Lalu kalian juga bisa mencampurnya dengan makanan-makanan yang sehat juga yang lainnya guys Setelah itu ya Sekolah online dulu lah Biar di rumah kerjanya tinggal cuma main saja Tidak cuma mati otak di game Biar jago Tetapi Melatih otak untuk pelajaran Untuk nanti SMA Biasanya kan Sudah susah-susah nih ya kan Melatih dalam pelajaran Salah satu inovasi yang dilakukan pada saat pandemik saat ini Adalah yaitu memakai masker Gunanya untuk melindungi kita dari virus COVID-19 Setelah berpergian atau keluar rumah Kita juga jangan lupa untuk mencuci tangan ya Agar kita semua terhindar dari virus Corona Selain itu Inovasi baru yang harus sering kita lakukan Yaitu dengan cara Menyemprot tangan dengan nensanitizer Untuk menjaga kebersihan tangan Supaya terhindar dari bakteri Dan supaya tangan kita bersih Dan terhindar dari virus Corona Guys jadi pertama-tama itu Kita bakalan buat roti Nah kita tuh kalau mau makan buat sarapan tuh Simple-simple aja Roti campur selesai Setelah ya Oke Terus kalian juga bisa main TikTok loh Kayak untuk menghibur diri kalian Buat karena tugas kalian lumpuh Mungkin kalian jenuh Terus kebanyakan terlalu lama di rumah gitu kan Kalian bosen Kalian bisa main TikTok Kalian bisa joget-joget Nari-nari Nyanyi-nyanyi Nge-cover-nge-cover kayak gitu Terus ngeliatin orang Cover-nge-cover juga Terus terkadang tuh TikTok tuh kayak ada Orang-orang berbagi pengalaman mereka gitu loh Jadi kalian bisa ngeliat pengalaman-pengalaman orang lain Terus apa yang mereka lakukan Selama karantina ini Kalian bisa terinspirasi dari situ juga Biar gak bosen Gitu kan Kayak aku disitu Aku disitu lagi joget-joget gitu Nah salah satunya juga skincare-an loh Kalian juga harus merawat muka kalian Bukan hanya tubuh Agar muka kalian bersih dari kotoran Ataupun debu Dan terhindar dari jerawat Sekarang saya akan bersiap untuk tidur Pada malam hari Sekian dari kelompok kami Terima kasih Mohon maaf apabila ada yang tidak sesuai Sekian terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih